Halo semuanya kali ini saya akan menjelaskan tentang 3d drawing figure di klip studio paint cara untuk memakai 3d drawing figure kurang lebih sama dengan 3d primitive ada empat macam default drawing figure di klip studio paint kalian bisa menemukannya di tab material 3d body type untuk memakainya tinggal drag and drop ke canvas di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kontrol dasar 3d layer kalian bisa tahu lebih jauh cara mengontrol kamera dan 3d objek di video tersebut dengan klik link di atas kanan ini dua model yang di atas lebih mirip dengan proporsi karakter di komik sedangkan dua yang di bawah proporsi tubuhnya lebih realistis ada juga 3d drawing figure berbentuk karakter kalian bisa menemukannya di folder karakter dengan 3d karakter ini kalian juga terkadang bisa mengubah ekspresi dan model rambut dengan tombol di menu ini bila kalian merotasinya bisa dilihat baju karakter bergerak sesuai gravitasi sekarang kita coba mengubah pose model 3d nya cara yang paling mudah kalian bisa cari pose yang sesuai di folder material pose cukup drag and drop posenya dan 3d model pun akan berubah posenya kita tinggal mengubah kamera untuk menyesuaikan angle atau juga merotasi model dengan garis lengkung ini kalian juga bisa mendownload pose lain di klip studio asset atau kalian juga bisa pakai fitur pose scanner image untuk memakai foto sebagai referensi pose otomatis klik icon ini akan ada pemberitahuan bahwa fitur ini membutuhkan koneksi internet dan tentang pemakaian informasi personal klik ok untuk menyetujui dan pilih foto referensi terkadang foto referensi gagal dipakai kalau seperti itu terpaksa kalian pakai foto lain jika foto yang dipakai jelas 3d model pun akan menyesuaikan dengan pose dalam foto referensi jika kalian ingin mengubah posenya secara manual kalian bisa menarik dan memutar bagian tubuh 3d model satu persatu jika kalian mengklik model akan terlihat bola berwarna ungu di berbagai tempat kalian bisa klik dan drag bola tersebut untuk menggerakkan bagian tubuh tertentu gunakan tanda panah untuk menggeser sesuai garis xyz atau gunakan garis lengkung untuk merotasi jika ingin kaki 3d model tetap menginjak tanah klik bagian kaki dan klik ikon pin di menu ini maka kaki yang dipin akan tetap menginjak tanah pin juga kaki sebelahnya agar keduanya tidak bergerak untuk melepas pin tekan ikon pin di sebelah kanan pin ini juga berguna untuk bagian tubuh yang lain seperti pinggang bahu dan yang lainnya bola yang berada di hadapan model berguna untuk mengubah arah pandangnya selain dengan bola ungu tadi kalian juga bisa langsung menarik bagian tubuh tertentu atau jika ingin lebih akurat lagi pakai garis lengkung ini pergerakan 3d model ini sama seperti gerak manusia asli yang mempunyai batas tertentu seperti kita hanya bisa memutar pinggang sampai derajat tertentu dan untuk lengan bawah hanya bisa dirotasi ke atas dan bawah untuk mengatur posisinya lebih jauh kita perlu menggerakkan lengan atas lengan atas dapat kita rotasi hampir 360 derajat khusus untuk mengubah pose tangan kalian bisa pakai pose dari material seperti tadi atau bisa juga dengan tekan icon adjust body shape and size ini pilih menu pose disini kalian bisa mengatur jari tangan terbuka tertutup atau mengepal dan tombol rantai ini untuk mengunci jari satu persatu misalnya kalian ingin membuat jari telunjuk teracung kalian bisa mengunci jari telunjuk dan membuat jari lain mengepal agar hanya satu tangan yang berubah kalian perlu memilih salah satu tangan dan mengubah posenya jika tidak kedua tangan akan berubah posenya kalian bisa menyimpan pose yang sudah kalian buat dengan klik icon ini di menu dan simpan sebagai material untuk mengkopi model di layar yang sama kalian bisa tekan ctrl plus c dan ctrl plus v geser model yang sudah diduplikasi ke samping kalian juga bisa membalikan pose model seperti cermin dengan klik icon flip ini untuk menggeser 3d model sejajar dengan tanah gunakan icon ini dan bila ingin menghilangkan garis bantu di 3d model kalian bisa ke subtool detail panel preferences rendering settings dan hapus centang kolom use texture klik ok atau klik apply to all models bila kalian ingin mengaplikasikannya ke semua 3d model tidak hanya pose kalian juga bisa mengatur proporsi tubuh 3d model buka subtool detail panel dan di menu 3d drawing figure kalian bisa mengatur tingginya dengan menggeser bar height ini atau mengatur besar kepalanya dengan menggeser bar head to body ratio ini agar rasionya tetap centang kolom adjust head to body ratio with height nah selanjutnya kalian juga bisa mengatur bobot tubuh 3d model dengan memilih area di kotak ini kalian juga bisa membuatnya lebih kurus atau bahkan berotot untuk mengatur proporsi bagian tubuh lain kalian bisa memilihnya disini misalnya untuk membuat bahunya lebih bidang klik bagian bahu dan geser ke kanan atau membuat tangan lebih kecil juga bisa jika ingin mereset tubuh ke proporsi awal kalian tinggal tekan tombol initial body shape ini kalian juga bisa menyimpan bentuk tubuh yang sudah kalian buat sebagai material dengan menekan tombol register material ini ada perbedaan yang mencolok antara bentuk tubuh 3d model versi 1 dan 2 3d model versi 1 terlihat lebih berotot dibanding versi 2 karena bentuk tubuhnya lebih realistis jadi kalau kalian ingin referensi tubuh yang lebih berotot saya sarankan untuk memakai 3d model versi 1 yang menarik di klip studio paint kalian bisa menggunakan manga perspektif di 3d drawing figurnya jadi posenya akan mempunyai dampak yang lebih kuat untuk memakainya kalian bisa ke sub tool detail panel manga perspektif centang kolom ini dan atur bar nya sesuai keinginan tangan yang menjulur ke arah kamera akan terlihat lebih besar ini dinamakan force shortening sebenarnya kalian juga bisa mengatur perspektif di menu kamera tetapi perspektif kamera ini berbeda dengan manga perspektif yang membuat hanya sebagian tubuh lebih besar seperti yang terlihat disini perbedaannya kalian juga bisa mengatur cahaya di layer 3d di sub tool detail panel menu light source geser karser di bola ini arah cahaya datang akan berubah cara ini praktis untuk dijadikan sebagai referensi bayangan selain itu kita juga bisa mengubah warna cahayanya klik warna di directional light color dan pilih warna yang kalian inginkan atur intensitasnya di directional light intensity ambient light color berguna untuk mengatur warna cahaya sekitar yang terpantul untuk menambah sumber cahaya lagi kalian bisa ke menu object list dan menekan kolom ini di parallel light to kemudian di menu allocate sesuaikan arah cahaya datang warna dan intensitas cahaya untuk pose tangan bila kita drag and drop ke canvas dari material yang muncul 3d drawing figure seluruh tubuh jika hanya butuh model tangan kalian bisa download 3d nya dari clip studio asset ada yang berbayar ada juga yang gratis saya download aset yang satu ini kalau mau kalian bisa mendownloadnya dari link di deskripsi di bawah dengan ini kita tinggal menyesuaikan pose jari dengan gambar karakter untuk flip tangannya saya rasterize layer 3d dulu kemudian dengan ctrl plus T mirror tangannya ubah warnanya menjadi biru dan kecilkan opacity setelah itu saya tracing pose tangan yang tadi ada juga 3d model khusus kepala yang bisa digunakan sebagai referensi menggambar dari berbagai angle karena 3d drawing figure tidak mempunyai detail wajah seperti mata alis dan mulut model kepala yang detail seperti ini berguna kalau kalian ingin menggambar close up wajah karakter nah itulah cara memakai 3d drawing figure di clip studio paint fitur ini sudah banyak berkembang dibandingkan versi clip studio paint yang lama jadi kini semakin mudah untuk mengontrol 3d modelnya fitur ini juga bisa mempermudah kita untuk menggambar karakter dari angle yang sulit apa kalian tertarik untuk mencobanya? sekian dulu video kali ini jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like untuk mendapatkan notifikasi tentang video berikutnya have a nice day and see you bye 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 bye